Alunan gending bertalu-talu di sejumlah jalan protokol di alun-alun atas Kabupaten Klon Progo, Yogyakarta. Rancak suara kenong, bonang, saron, dan juga gong mengalun ramai saat dimainkan anak-anak muda dari Sanggar Sirmlon. Pertunjukan gamelan yang digelar selama seminggu berkeliling di atas kendaraan modifikasi ini baru pertama kali dilakukan. Bertajuk gamelan on the street, aksi ini mendapat apresiasi dari warga yang menyaksikan. Pementasan ini adalah bentuk pelestarian budaya gamelan agar dikenal dan dicintai masyarakat. Tak cuma hiburan, gamelan adalah simbol budaya Indonesia. Dan berkembangnya zaman yang sudah sangat modern ini, kadang-kadang gamelan ini tidak mendapat tempat di hati masyarakat, terutama di hati generasi muda. Kekhawatiran dan kegelisahan ini yang membuat kami kepingin bagaimana gamelan ini bisa digelurakan kembali di masyarakat. Aksi generasi pelestari budaya ini mendapat apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kami yakin dengan gamelan itu bisa menyampaikan pesan-pesan moral, bagaimana hidup yang berbudi-pikerti luhur, hidup bersih, hidup tertik, hidup yang mandiri, ini bisa dipesankan lewat karya-karya seni dan budaya seperti gamelan ini. Ajang ini juga menampilkan berbagai kesenian yakni wayang kulit, mural, dan juga batik mulai tanggal 24 hingga 30 November mendatang. Agung Sulistio melaporkan untuk NET.